Intro Presiden Joko Widodo mereslikan pusat riset genomik pertanian di Kabupaten Humbang, khas Sundutan, Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 16 Oktober 2024 sore. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Presiden mengatakan perubahan iklim sekarang ini semakin nyata dirasakan dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan udara panas, tetapi juga produksi pangan dunia menjadi turun. Presiden mencatat bahwa Indonesia masih tertinggal dalam riset pertanian dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, produksi kopi per hektare di Indonesia hanya mencapai 2 hingga 2,3 ton, jauh di bawah negara lain yang mencapai 8 hingga 9 ton per hektare. Oleh sebab itu, Presiden mengapresiasi pembukaan pusat riset genomik pertanian sebagai langkah penting untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Indonesia. Ia mengharapkan produktivitas tanaman, baik itu kemenyan, kopi, padi, kentang, bawang merah hingga bawang putih per hektarenya dapat meningkat dengan keberadaan pusat riset ini. Ia juga mendorong kerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan benih unggul dan meningkatkan hasil pertanian di Indonesia. Ya, TSTH ini saya kira sudah 4 tahun kita kerjainnya. Jadi memang saya baru sadar bahwa nggak bisa kita terus main besar gitu. Jadi mesti ada pilot project. Nah ini pilot project sudah 4 tahun kita kerjakan secara ilmiah. Anak-anak muda Indonesia banyak membantu saya untuk akhirnya kita tahu bahwa bibit-bibit di Indonesia itu sudah umurnya ratusan tahun termasuk kettelnya atau bina apa, lumbu-lumbunya. Nah itu harus di genome sequencing untuk kita tahu dan kemudian kita lakukan perremajaan. Dan itu sekarang sedang bekerja. Sudah berapa tahun terakhir ini misalnya ketang, kubis, cabai, bawang semua itu sudah tua punya. Jadi dengan adanya genome sequencing yang sangat canggih teknologinya ini, kita sudah bisa tahu. Kita sekarang sudah mempunyai greenhouse untuk melakukan persemaian di sana. Nanti bibitnya ini sudah bibit dalam negeri, bibit di Indonesia, sesuai dengan cuaca di kita dan juga bisa adaptable terhadap climate change dunia sekarang ini. Nah ini kita berharap sudah mulai bisa berproduksi dalam 1,5 tahun ke depan. Nah kalau sudah setengah tahun berproduksi, nanti akan kita sebarkan ke seluruh tanah air sesuai program menteri yang pertanyaan. Tidak perlu lagi impor. Intinya itu saya selalu berpikir kalau bisa kita bikin dalam negeri, kenapa kita mesti impor. Dan ternyata kita punya ahli-ahli yang hebat. Tapi perlu juga bantuan. Jadi kita membangun kerjasama dengan Beijing Genomic Institute dan kerjasama itu selama 10 tahun mereka membantu kita. Jadi principal investigatornya misalnya kita minta masih dari mereka untuk membantu kita. Sehingga anak-anak muda Indonesia, researcher-researcher kita ini bisa jalan. Dan researcher itu mendapat royalti 30% daripada hasil kerjaan mereka. Sehingga mereka juga tidak hanya researcher di tengah-tengah daerah gini yang tidak mempunyai masa depan. Dia bisa kaya, dia bisa hidup nyaman dengan tadi hasil-hasil karya dia itu. Presiden akan meresmikan. Karena ini terus terang Presiden Jokowi juga yang memulai itu 4 tahun yang lalu minta. Saya waktu melihat pertanian yang bagaimana ini begini di luar. Dan saya juga waktu itu ya cari apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Akhirnya kita sampe semua dengan anak muda itu bilang kita harus punya bibit umbul yang bagus. Bibit yang bagus, pupuk yang bagus, kemudian infrastruktur yang bagus. Jadi waktu itu tidak ada jalan di sini, tidak ada air bagaimana orang mau bertani. Sekarang sudah ada jalan, sudah ada air. Sehingga investor masuk. Dan yang saya suka, Presiden membagikan 2 hektare-2 hektare sertifikat kepada penduduk. Dan mereka mengelola dan nanti kita bangun, boom desk. Dan itu kemudian kita bikin dengan mekanis. Sehingga dengan begitu kosnya akan turun, raih dan sejahtera. Sekarang kalau Anda datang, tidak ada lagi yang kemiskinan dulu di sini merah. Karena kemiskinan yang tinggi. Jadi dalam 2 tahun sebenarnya ini berubah total. Jadi saya pikir kalau ini sudah bagus, nanti bisa kita replika di tempat-tempat lain. Dengan skala yang berbeda-beda, dengan spesialisasi horticultura yang berbeda-beda juga. Itu saja saya kira mengenai TSTH ini. Dan sangat nyaman di sini, karena saya ini ketinggian 1.400 meter. Dan tanahnya masih luas, ada bisa 20.000-30.000 hektare. Yang bisa ditanami horticultura yang macam-macam. Sehingga kita tidak perlu lagi import. Dan ini juga membantu inflasi kita untuk tadi bisa lebih terkendali lagi ke depan.